Kembali lagi di Indonesia Morning Show, PASKA ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan menyerahkan diri ke KPK, Wali Kota Belitar Muhammad Saman Hudi Anwar ditahan. Ya PASKA terpilih menjadi anggota Dewan Tidak Tetap DKI PBB dan Indonesia ini akan fokus memerangi segala bentuk terorisme dan ekstremisme. Indonesia resmi menjadi anggota Didak Tetap Dewan Kamanan PBB periode 2019-2020, mewakili wilayah Asia Pasifik, menggantikan negara Kazakhstan yang berakhir masa jabatan pada tahun ini. Dari 190 anggota PBB yang hadir, Indonesia mendapatkan 144 suara, mengalahkan Maladewa. Setelah terpilih, Indonesia juga menyatakan empat komitmen untuk jabatan yang akan dipanggul hingga 2020. Sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan memfokuskan kepada Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Indonesia akan mendorong budaya habit of dark dan penyelesaian profil secara damai. Selain itu, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan secara global untuk memerangi segala bentuk terorisme dan ekstremisme. Dan mendorong kemitraan global untuk mencapai perdamaian dunia. Selain Indonesia, ada empat negara lainnya menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Kamanan PBB periode 2019-2020, yaitu Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Publik Dominia. Lima negara akan mulai bekerja tanggal 1 Januari 2019 mendatang. Presiden Joko Widodo tangkapi keputusan mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Presiden mengapresiasi keputusan tersebut dan menampik jika mundurnya Yudi Latif terkait polemik hak keuangan yang belakangan mencuat. Saya kira kerja keras Pak Yudi Latif serta integritas beliau tidak perlu diraguan lagi. Tapi karena memang ada di dalam surat juga disampaikan bahwa karena ada urusan pribadi, urusan keluarga yang harus lebih diberikan perhatian, beliau mengundurkan diri. Sebelumnya melalui akun Facebook Yudi Latif, menyatakan mengundurkan diri dari Kepala BPIP. Yudi Latif berada di bawah Dewan Pengarah yang diketuai, Megawati Soekarno Putri. Sebelum menjadi badan setingkat menteri, BPIP merupakan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasilaan di bentuk Juni 2017 lalu. Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD menuai polemik. Hal ini terkait norma larangan mantan terpidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif. Hal ini membuat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli enggan mengesahkan peraturan itu. Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif enggan ikut campur terkait perselisihan Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun KPK berharap calon yang diajukan partai politik adalah calon yang bebas dari status mantan terpidana korupsi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan berdua oleh KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kita di KPK selalu berharap bahwa calon-calon itu selalu calon-calon terbaik. Dan tidak usahlah mencalonkan yang mantan napi koruptor atau yang lain. Itu harapan kita. 6 jam pasca menyerahkan diri ke kantor Komisi Pemerintahan Korupsi Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar. Akhirnya rosmi ditahan KPK di rutan KPK Jabang Pores Jakarta Pusat terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar. Suap tersebut duga terkait izin proyek pembangunan sebuah sekolah di Blitar dengan nilai kontrak 23 miliar rupiah. Di sekitar keku 1835 ada Wali Kota Blitar yang datang ke KPK didampingi oleh dua orang. Yang pasti salah satunya sekarang sedang mendampingi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Kami hargai penyerahan diri ini dan tentu saja sepatutnya penyerahan diri ini akan lebih baik juga dilakukan oleh Bupati Tulung Agung yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Diharapkan hal serupa juga diikuti oleh Bupati Tulung Agung Syari Mulyo yang masih tidak ditahui keberadaannya. Bupati Tulung Agung Syari Mulyo diduga menerima suap 1 miliar rupiah dari penyuap yang sama, yakni Susilo dengan Wali Kota Blitar terkait proyek peningkatan jalan pada dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung. Syari diminta segera menyerahkan diri ke KPK. Tim Liputan melaporkan untuk NET.